Di kubutuan rumah, Persija hanya punya satu pemain asing yang bisa dimainkan pada laga klasik nanti. Yakni, Ryo Matsumura. Sementara Ondrej Kudela dan Marco Simic belum bisa dimainkan. Ondrej dalam masa pemulihan cedera, sementara Simic terkendala dengan masalah visa. Kami masih kekurangan pemain asing, dan kita sedang menyelesaikan proses transfer ini, sambungnya. Marco Simic masih berlatih bersama kami, tapi kami tak bisa memainkannya dan memasukkannya untuk skuad lawan PSM karena ada masalah kecil, soal visa dia. Tak ada Ondrej dan Simic pun jadi, masih ada Ryo yang jadi andalan untuk membongkar pertahanan PSM Makassar. Seperti yang terjadi dalam laga uji coba lawan Persebaya di mana hasil imbang 2-2 mengakhiri pertandingan. Kolektivitas Persija jadi kunci dalam laga ini. Bagi Ryo, dia cukup percaya diri timnya meraih kemenangan. Satu bulan terakhir Persija melakukan persiapan untuk menyambut musim ini agar lebih baik dari musim sebelumnya. Kami selama satu bulan pramusim, persiapan sudah bagus, dari taktikal, fisik, semua digembleng oleh Thomas Doll dengan baik, dan saya menikmatinya, beber Ryo. Kami juga sudah melakukan beberapa laga pramusim dan saya berharap lawan PSM bisa menunjukkan permainan yang bagus, pungkasnya.